Bupati Surian Yulhaidir tetap optimis dengan visi yang pernah disampaikannya saat mencalonkan diri menjadi Bupati Surian pada Pilkada 2018 Yang mana pada saat Pilkada Surian 2018, Yulhaidir menjanjikan apabila dipercaya masyarakat menjabat sebagai Bupati Surian Akan memastikan PBSKS atau Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit yang berinvestasi di Kabupaten Surian untuk membangun kantor perwakilan di ibu kota Kabupaten yaitu Kuala Pembuang Optimis Bupati Surian terkait hal tersebut tampak dari tanggapan yang disampaikannya kepada media ketika dikonfirmasi terkait rencana lama pemerintahannya Meskipun diakui Bupati Surian, saat ini pemerintahan Kabupaten Surian belum mengarah pada tujuan untuk memastikan perusahaan membangun kantor perwakilan di Kuala Pembuang dengan segera Namun keinginan tersebut telah disampaikannya dengan pihak perusahaan secara lisan Bupati Surian menerangkan harapan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Surian secara bertahap Yang mana pada saatnya pemerintah daerah akan menegaskan agar perusahaan membuka kantor perwakilan di kota Kuala Pembuang Karena diharapkan dengan adanya kantor perwakilan tersebut akan terbuka lapangan pekerjaan dan menyerap pekerja dari kota Kuala Pembuang sendiri Bapak, dulu disampaikan bahwa seluruh perusahaan di Kabupaten Surian harus berkantor di Surian Sejauh ini seperti apa Pak? Sejauh ini kita belum mengarah ke itu, mungkin setelah di bulan Mei atau Juni nanti kita minta mereka untuk mulai membuka kantor di Surian Ini kita masih masa sosialisasi, secara lisan sudah kita sampaikan, nanti secara tertulis pelan-pelan Nanti sudah pada saatnya baru ditinggaskan agar mereka membuka kantor perwakilan di sini Yang ada yang membuka kantor perwakilan di sini, kita berharap ya lapangan pekerjaan akan terbuka Rumah-rumah yang kosong, yang tidak ada yang nyewa, nanti ada yang nyewa Nah ada di situ ada pembantu, ada security untuk jaga kantor, ada staff untuk memurus aminitasi di sini Teman-teman kan orang-orang di sini juga nanti yang menyerap pekerja, diterima untuk pekerja di situ Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan SMTV melaporkan